Ya baiklah, jumpa lagi dengan saya Sulis Tio Aipek di channel Lord Rapa Pra Aipek. Kali ini saya sedang berada bersama kelompok petani muda desa Kertaya saya. Hari ini kami akan praktek membuat pupuk biohayati sendiri ya. Jadi ini bagian dari program petani muda mandiri pupuk desa Kertaya saya. Nah ini teman-teman petani ini sedang mengolah bahan bakunya ya. Kita lihat apa saja sih bahan bakunya. Nah ini Kangian, ini ketua kelompok petani mudanya. Jadi Kangian, kita mau bikin pupuk biohayati ya hari ini ya. Bahan-bahannya semua alami semua ya. Kita lihat nih ya bahan-bahannya. Ini ada pepaya muda, kemudian ada bawang merah, bawang putih. Ini juga ada gula merah, ada terasi. Kemudian ini ada garam, ada ragu juga. Dan ini ada air kelapa ya. Air kelapa. Air kelapanya sudah masuk ke dalam tong. Nah ini akan diproses semua, akan dicampur semua untuk jadi pupuk biohayati ya. Selain bahan-bahan ini, ada juga bahan utamanya yaitu aktifatornya ya. Bioaktifator dan balnya ya. Oke. Nah jadi selain bahan-bahan yang tadi, ini akan ada campuran lainnya ya. Yaitu bioaktifator dan bal. Nah ini setelah jadi, nanti akan jadi pupuk biohayati yang bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Nah ini alhamdulillah kita kedatangan Paku juga nih. Ini ada Paku Desa Kertayasa, namanya Bapak Arief Tamarudin. Ini beliau ini sangat mendukung kegiatan para petani muda di Desa Kertayasa ya. Nah ini tadi kanyian, ketua kelompok petani mudanya. Nah ini sekali lagi, ini bagian dari upaya petani muda membangun ketahanan pupuk ya. Jadi petani muda mandiri pupuk, nanti kedepannya insya Allah bisa petani muda mandiri benih. Kemudian apa sih manfaat dari bahan-bahan ini? Nah ini kalau pepaya muda ini, dia mengandung enzim papain ya. Jadi untuk memecah protein. Kemudian bawang merah, bawang putih itu mengandung hormon ya. Mengandung GPT seperti oksin, sitokinin, giberelin. Kemudian terasi juga mengandung kinetin. Kemudian ini gula merah ini untuk starter. Air kelapanya ini sebagai media kulturnya ya. Dan termasuk nanti sudah mengandung unsur hara makro dan mikro ya. Ini masih imut-imut semua ini petani mudanya nih. Coba bisa lihat ke sini dulu nggak? Wih, mantap. Ini asli petani muda semua ini kan. Umurnya rata-rata di bawah 25 semua ini kan. Kecuali saya nih yang merekam video ini sudah agak sedikit tua lah. Sedikit oke. Tetap masih muda. Nggak sama kata Kang Ian tuh kan. Oke nanti kita lihat prosesnya ya. Ya baiklah ini bahan-bahannya sudah selesai dihaluskan ya. Oke saya akan sebutkan satu persatu bahan-bahannya. Ini pepaya muda yang sudah dihaluskan. Dan sudah dibuang bijinya. Pepayanya bisa pepaya apa saja ya. Yang jelas dia harus pepaya muda. Kemudian ini rebung bambu yang sudah dihaluskan juga. Juga sama rebungnya pun jenis bambu apapun ya. Mau bambu tali, mau bambu petung, mau bambu surat atau bambu apapun lah. Yang penting rebung. Nah ini bawang merah, bawang putih yang juga sudah dihaluskan. Kemudian ini ada garam. Garam grosok lebih bagus ya. Kemudian ada gula merah, kerasi dan ragi. Dan ini yang terpenting ini. Ini untuk mengaktivasi semua bahan-bahan ya. Ini ada bioaktivator. Kemudian bakteri asam laksat ya. Nah selebihnya. Nanti semua bahan baku ini akan dicampur ke dalam air kelapa. Kemudian diproses selama kurang lebih 7 sampai 10 hari ya. Nah selanjutnya baru bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Untuk penyugur tanah. Kemudian untuk pembuatan pupuk kompos. Baik cair maupun padat semua bisa dilakukan ya. Nah ini saya diperhatikan ya oleh teman-teman pemuda tanahnya ini kan. Ya guys. Ini partner saya bekerja nih di desa Kertayasa ini kan. Masih mudah semua ini kan. Oke. Terima kasih. Nanti kita lihat proses. Nah ini prosesnya ya. Jadi itu apa yang dimasukin? Ini bawang merah sama bawang putih. Oke. Bawang merah, bawang putih dimasukkan. Kemudian. Ini rebung bambu yang sudah dihaluskan. Nah rebung bambu yang sudah dihaluskan. Buk yang ini pupaya muda yang sudah dihaluskan. Oke. Pupaya muda yang sudah dihaluskan ya. Kemudian. Kemudian bura. Bula area yang diperhatikan. Satu lagi apa itu A? Ragi A? Ragi A. Ragi A. Ragi A. Masih sianya rada-rada. Malu ini dicorot pada kamera. Tukup kayaknya. Nah. Itunya dulu A masukin. Bio-bio aktivator sama balanya dulu masukin. Nah. Semuanya aja masukin Kang Adi. Eh Kang Iman ya. Ingatnya jadi Kang Adi saya. Buka itunya Kang. Nah. Ini bisa dibuka. Oke jadi semua bahan itu dimasukkan bersamaan. Kemudian terakhir itu dimasukkan aktivatornya ya. Dan balnya. Setelah itu baru yang paling terakhir adalah garam nanti dimasukkan. Oke. Garamnya Saprapatnawe nya. Saprapat. Nah dia Saprapat itu. Jadi penutup itu memang harus yang badannya paling besar. Jadi penutup dari segala prosesnya gue. Habis itu baru berdoa. Sudah masuk Garam ya? Sudah masuk. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Terus sedikit lagi dah cukup. Sip. Sip. Oke. Ya teman-teman. Begitulah proses membuat pupuk biohayati. Sangat sederhana. Sangat mudah. Jadi teman-teman praktisi pertanian dimanapun berada. Khususnya di Kabupaten Kuningan. Bisa juga mencobanya di kelompoknya masing-masing ya. Nah ini tampilannya seperti ini. Nanti akan diaduk. Setelah diaduk ditutup rapat. Kemudian 3 hari sekali diaduk kembali. Kemudian ditutup rapat lagi. Dan terus lakukan itu sampai dengan 10 hari. Oke. Terima kasih. Sekian video kali ini. Tutorial pembuatan pupuk biohayati. Bersama kelompok petani muda desa Kertayasa. Yang sekarang sudah mulai hit desanya ini. Banyak dibicarakan di mana-mana. Bila itu topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!